SK pemberhentian itu yang resmi kita tunggu satu bulan setelah penetapan BJT, jadi tanggal 3 Desember maksimal kita tunggu SK itu kita terima. Sebelum itu juga kita melakukan upaya ujian untuk melakukan koordinasi dengan biaya terkait untuk mempercepat selanjutnya SK itu untuk segera diterbitkan. Jika sampai tanggal itu berarti TMS gitu ya Pak? Bisa jadi menjadi apa? Kawan tersebut menjadi tidak umur misalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hasil pemeriksaan dan koreksi dari bawah sul terkait dengan penetapan jawab ketat di Kabupaten Jepara, ada potensi satu pacar lepah menurut kami yang sampai dengan hari ini belum memberikan surat pemberhentian dari pimpinan atau instansi terkait terhadap jabat kami yang bersangkutan statusnya adalah sehingga semangat perangkat bisa BPD yang sampai dengan hari ini belum menyertakan surat pemberhentian dari pimpinan. KPU bisa mengambil sikap apakah mau di TMS-kan atau mau di TMS-kan. Sebelumnya ada dua calon yang, bahkan calon, anggota di Wanagis Labir itu yang belum menyerahkan SK atau keputusan pengunduran dirinya. Itu ada dua calon, tapi dua-duanya sudah dalam proses, yang satu informasinya prosesnya sudah selesai cuma belum diserahkan ke KPU Kabupaten Jepara. Sedangkan yang satu itu masih dalam proses di Pemkap Kabupaten Jepara. Belum turun keputusan yang diterapikan oleh Pemkap terkait pemberhentian sebagai anggota BPD. Pak, ini kan sudah ditetapkan jadi DCT, masih ada kelonggaran waktunya sampai tanggal berapa itu? SK pemberhentian itu yang resmi kita tunggu satu bulan setelah penetapan DCT, jadi tanggal 3 Desember maksimal kita tunggu SK itu kita terima. Sebelum itu juga kita melakukan upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat selanjutnya SK itu untuk segera diterbitkan. Jika sampai tanggal itu berarti TMS gitu ya Pak? Bisa jadi untuk menjadi calon tersebut menjadi tidak unang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!